Semua udah mulai di normalize oleh masyarakat. So good. Ah, konten-konten Indo, sampah. Di jaman yang sekarang nih agak sulit untuk melihat mana yang benar-mana yang enggak lagi kok. Iya. Itu sih. Iya. Cewek memang gitu loh kalau di umur 25-26 tuh ngejer kepastian mulu. Pastilah. Umur udah 30 ya kita malah jadi cuek loh. Iya, iya. Udah jadi kayak ah udahlah enggak juga ya udah santai lah pasti bakal ini gitu loh. Oh my goodness. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, balik lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys masih bersama tetangga kita Pau-Pau LDP di sini. Dan kalau misalnya kalian mau terus update sama tetangga mingguan kita. Dan mungkin kalian pengen dapetin quotes-quotes yang keren yang bisa menguatkan kamu. Dan mungkin bisa memberikan harapan buat orang-orang terdekat kalian. Langsung aja follow Instagram kita di at Daniel Mananta Network dan at Daniel Tetangga Kamu. Oke, kita lanjut ke Pau-Pau ya. Pau, jadi lu dari seorang anak kuliahan gitu kan dan tiba-tiba merasakan ketenaran gitu di LDP. Dan saat itu LDP benar-benar lagi tinggi-tingginya banget gitu kan. Iya. Bagaimana itu bagi lu? Wah, merasa kayak apa ya, superstar kali ya saat itu. Sudah tentu. Sudah tentu. Dan jujur bikin kita cukup agak sombong sih saat itu. In what way? Ya maksudnya kayak karena berasa di top-topnya gitu kan jadi ya sombong kayak berasa, oh kita nomor satu nih gitu ketemu orang juga banyak yang ngajakin ini foto gitu kan. Berasa kayak superstar gimana sih gitu kan jadi agak-agak jual mahal dikit gitu ada gitu lah. Terus pas udah mulai akhirnya tergantikan oleh-oleh youtuber-youtuber lain gitu kan disitu baru kita sadar oh semua tuh memang ada waktunya gitu. Sempet khawatir gak? Maksudnya sempet wah kita harus lebih inovatif lagi, kita harus ini, kita harus ini. Ya itu, cuma karena kesombongan kita sih. Karena kesombongan kita, kita berasa kayak ah tetap. Kita yang nomor satu lah. Iya tetap kita mau gak berusaha inovatif terlalu gimana gitu. Jadi tetap kita tetap idealis di Youtube apa segala macem gitu. Karena berasa bahwa oh kita masih ada nama kok gini, gini, gini gitu. Ada lah, ada pasti manusiawi untuk berasa seperti itu apalagi di umur kita yang masih muda ya. Tiba-tiba terkenal dengan mudahnya lagi ya kan bukan sesuatu yang sulit saat itu kan. Terus juga dapat duit gitu lumayan saat itu. Terus bukan cuma di Indonesia doang kan waktu itu nama kita terdengar gitu kan. Di Singapura, Malai gitu kita juga cukup dikenal oleh mereka gitu. Gimana kita gak sombong saat itu. Dan ketika Youtuber lain udah mulai naik, kita baru sadar oh kita ternyata masih belum ada apa-apanya juga gitu loh. Dan masih banyak konten-konten yang lebih bagus juga gitu. Dan kita baru sadar di sana, kita harus berusaha untuk inovatif lebih lagi. Tapi di saat itu, rasanya udah agak telat ya gitu. Jadi untuk mulai lagi dari awal itu agak sulit. Tapi apa namanya, dia itu sempat merasa jenuh juga karena effort yang kita kooh. Salah satu yang bikin kita sombong adalah karena kita merasa kita putnya more effort dibandingkan Youtuber lain saat itu gitu kan. Dibandingkan yang lain kan kayak upload seadanya gitu. Tapi setiap hari gitu. Sedangkan kita yang tetap idealis, ngeditnya aja sangat-sangat perfeksionis. Terus yang bikin bahkan penonton gak akan gitu ngeh saat itu kalau misalnya nonton gitu kan. Kita merasa value kita lebih tinggi dibandingkan orang lain saat itu gitu. Dan itu salah sih menurut aku. Right, right. Ya. Dan abis itu lu sendiri juga ke distract dengan bisnis juga. Iya, iya. Benar. Semua tiba-tiba yang namanya bisnis tuh gue yang seperti lu bilang juga gitu ya. Duitnya lebih cepat dan lebih apa ya. Lebih potensialnya tuh lebih besar juga dan lain-lain gitu. Itu daripada di Youtube dan hanya menggantungkan sama AdSense dan lain-lain. Nah. Dan akhirnya emang gue ngerasa sih ketika kita mempunyai sebuah calling. Ada distraction. Sering banget kita ke distract. Kadang-kadang distractionnya itu adalah sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Kayak ya kalau misalnya narkoba udah pastilah buruk gitu. Cuman ini sesuatu yang baik yaitu bisnis. Sehingga akhirnya emm. Karena gue selalu ngobrol sama Viola dan setiap kali ada opportunity. Ada kesempatan, ada tawaran. Kadang-kadang duitnya juga bisa besar gitu ya. Kita selalu doa karena kita nanya. Ini mungkin kesempatan yang baik, tapi itu bukan Tuhan. You know. Ini mungkin kesempatan yang baik. Tapi apakah ini sesuai dengan hatinya Tuhan untuk kita. Betul. Jadi kita selalu doa, kita tanya izinnya. Kita bener-bener kayak. Ya jangan sampai apa yang Tuhan sudah percayaan buat kita. Malah ke distract sama sesuatu yang menurut kita di mata kita itu baik gitu. Betul, betul. Dan kalau menurut aku untuk di jaman yang sekarang ini agak sulit untuk melihat mana yang benar, mana yang enggak lagi kok. Ya. Itu sih. Ya. Semua udah mulai di normalize oleh masyarakat. Ya kan. Sosial seperti itu. Jadi itu juga salah satu yang bikin aku kadang lost my way itu. Ya. Kayak. Is it God? Soalnya kayak di mata manusia masih oke kok. Ya. Ya ya ya. Bener-bener. Ya bener-bener. Karena itulah di dunia ini ya. This culture itu berusaha sebisa mungkin. Menormalisasikan sebuah dysfunction. You know. Sehingga akhirnya kita ya udahlah. Ya ya ya. Kita ngertiin aja nih kayak gitu. Daripada kita ngomong, kita konfrontasikan. Yang ada nanti kita yang kena masalah. Udah lah mendingan kita diemin aja. Ya gue ngerti banget sih. Hmm. Tapi sebenarnya apa sih impian awal LDP terbuat gitu. What is the original calling you think? Ya original calling itu adalah. Untuk memberikan konten-konten berkualitas. Hmm. Untuk masyarakat Indonesia mau mematahkan stereotip dimana kayak. Ah. Apa. Konten-konten Indo. Sampah kan banyak ya. Zaman dulu ya. Hmm. Gitu. Kayak yang alay-alay gitu segala macem. Dan. Waktu itu kita juga cukup strict untuk kayak. Supaya. Gak. Apa ya. Gak memberikan bad influence untuk anak-anak muda gitu kan. Ya kan. Waktu itu calling-nya kita adalah kita mau memberikan konten yang berkualitas. Yang punya value. Yang pastinya membuat masyarakat anak-anak yang nonton itu juga jadi lebih. Hmm. Maksudnya. Gak ada good value. Gak ada good value buat mereka gitu. Dan mereka gak melupakan itu semua di. Sebagai masyarakat Indonesia gitu. Maksudnya kayak lagu tipikal anak Indonesia. Hal-hal seperti itu. Kayak. Kayak. Lagu yang Chinese. Itu juga walaupun ada. Kita gak sempurna. Tapi di satu sisi kita juga manusia dan kita harus saling. Ya. Bersatu gitu. Hal-hal seperti itu tuh. Suatu calling buat kita sih sebagai LDP. Dan seiring berjalannya waktu. Ketika ya YouTube lain udah mulai masuk dan lebih hype dibandingkan kita. Kita udah mulai jenuh. Terus udah rasain duit. Ya kan. Udah mulai kenal bisnis. Akhirnya ya calling itu perlahan-lahan lupa lah. Gitu. Nah disitu ya itu sih kayak yang pengen aku kasih tau bahwa. Ketika kita diatas jangan pernah lupa. Gitu loh. Tapi walaupun kita di bawah pun juga jangan takut bahwa. Ada waktunya dimana kayak kata Koko tadi kita bisa ngeklik. Dan ada waktunya kita akan balik lagi gitu. Dan gue yakin sih ketika kita diatas kita. Jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Betul. Dan malah merasa kita Tuhannya. Ya. Dan kalau misalnya kita di bawah. Jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Dan malah ngerasa Tuhan ninggalin kita. Iya. Jadi gue pikir yang namanya hidup itu selalu ada masalah. Gitu. Ada masalah dan ada ujian. Ujian itu gak selalu di bawah aja. Ujian itu kadang-kadang ada diatas juga. Cuman kalau diatas kita gak sadar aja. Kalau misalnya itu ujian. Iya. Ya makanya terus berpegang sama Tuhan sih. Sekarang ini akan menjadi sensitif. Karena kita udah ngomongin ke hubungan ya. Wah. Karena ya kita maksudnya di video-video juga kesannya kan. Lu sama Guntur tuh pacaran gitu kan. Tapi pada nyatanya tiba-tiba tahun lalu. Keluar lah video Guntur nikah. Dan komentar-komentarnya itu bener-bener kayak. Aduh gue gak ngerti udah rasanya jadi pau-pau gitu kan. Kayak pau sabar ya. Komentarnya banyak banget yang seperti itu gitu. Bukannya memberikan selamat kepada. Jadi. Tapi lu sempet pacaran sama Guntur. Iya. Berapa tahun jadinya dari. Tunggu. Kalau misalnya LDP dari 2014. Itu dari 2014 itu kah? Iya. Kurang lebih dari 2014 lah. 2014. Empat tahunan lah. Empat tahun lebih kita menjalani hubungan. Abis itu kita akhirnya mengutuskan untuk pisah. Tapi bukan karena ada masalah orang ketiga atau segala macam. Jadi. Memang putus baik-baik juga. Karena dia juga masih muda gitu ya. Masih pengen eksplor. Terus udah gitu. Aku sendiri sebagai wanita. Saat itu kan pengennya kepastian ya. Namanya cewek. Jadi yaudah. Secara dewasa kita pisah baik-baik. Gak ada masalah. Gak ada apa. Kita malah masih saling dukung satu sama lain. Terus di kerjaan pun kita berusaha untuk tetap profesional gitu kan. Waktu awal-awal dia masih deketin cewek. Bahkan masih kayak. Tanya aku nih. Ini cewek ini gimana nih. Ini cewek gimana. Kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Cuman kita. Ya berusaha untuk berpikiran terbuka dan dewasa aja sih. Ya. Maksudnya yang namanya. Relationship gak cuman pacaran kan ya. Partner bisnis tuh. Bukan sebuah yang main-main juga menurut aku. Bertemu partner bisnis yang cocok dan bisa terima kita. Apa adanya gitu juga sulit sih. Jadi. Ya kita. Bangun di arah bisnis ini aja gitu. Secara profesional. Memang pasti ada bentrokan-bentrokan secara personal gitu. Tetap ada along the way ya. Kita ada berantem lah. Ada kayak. Apa. Susah untuk tetap profesional kayak misalnya contoh. Mungkin kalau misalnya sama orang yang bener-bener baru gitu kan. Kita masih ada. Engganya. Sungkan. Apa segala macem. Karena. Kalau kita karena udah bekas dari mantan. Jadi kayak. Sungkannya itu tuh jadi hilang. Jadi ada. Kata-kata yang. Kadang menyakitkan. Apa segala macem. Tapi ya kita berusaha untuk. Mempertahankan. Apa yang lebih penting dibandingkan. Hal-hal yang. Apa. Childish seperti itu sih. Kayak. Kayak lu harus inget banget. The bigger picture. Iya. Daripada egonya gitu. Dan tujuan kita. Betul. Tujuan kita di depannya tuh apa itu sih. Tapi kalau misalnya sama mantan sih sesuatu. Tapi hebatnya istrinya Gunter. Itu gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa. Jujur. Kalau menurut aku mungkin bakal lebih berat. Untuk pasangan-pasangan kita. Dibandingkan kitanya. Sejujurnya itu. Jadi aku juga cukup aplaus sama pasangannya Gunter. Ya kan. Aku respect banget. Kayak. Dia bisa terima. Kita kerja bareng gitu. Dan cukup terbuka untuk itu. Dan. Aku hubungan aku dengan dia juga. Sekarang udah cukup baik sih. Gitu. So. Yang memutuskan untuk. Pisa itu siapa? Dari lu atau dari Gunter? Aku. Maklum cewek kan. Minta kepastian mulu. Kalau gak pasti kita putus aja deh. Gitu kan. Standar sih gak apa-apa. Ya gue ngerti kok. It's okay gue ngerti. I can understand ya. Pernah digituin juga soalnya. Tapi. Cewek memang gitu loh. Kalau di umur 25-26 tuh ngejer kepastian mulu. Pastilah. Umur udah 30 ya. Kita malah jadi cuek loh. Iya. Udah jadi kayak. Ah udahlah. Enggak juga. Ya udah santai lah. Pasti bakal ini gitu loh. Oh my goodness. Jangan sih. Oh jangan ya. Tetep kejer kepastian dong. Tapi puji Tuhan aku udah ada sih sekarang. Iya iya. Tetep kejer kepastian gitu. Nah. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Tunangan kah? Udah nikah? Oh baru tunangan-tunangan. Tunangan-tunangan. Ini emang kayak gue ngeliat cincinnya soalnya cincin tunangan gitu. Bukan cincin nikah gitu. Bukan cincin nikah gitu. Belom-belom. Jadi. Udah ada. Tunangan lah kayak gitu. Iya. So that's good. Kita tinggal tunggu ya nanti videonya di upload juga gitu. Masih. Masih secret sih sebenernya. Saya baru pertama nih di tempat ko Daniel nih malah. Oke. Sekarang nih mungkin ada yang lagi jomblo juga yang lagi nonton gitu ya. Atau mungkin bahkan baru diputusin juga gitu. How was it for you? Maksudnya lo diputusin dan lo tetep harus kerja sama mantan lo. Karena di LDP juga dan lebih panahnya lagi ketika dia bawa pacar baru. Akhirnya jadi tunangan dan akhirnya nikah juga. Like how was that? Gimana cara lo bisa move on dan cara lo bisa di rumah supaya mental lo gak gila juga gitu. Iya. Komunikasi sih. Oke. Karena aku juga percaya dia sebagai temen aku kan. Jadi memang aku cukup terbuka kayak bilang kok lo bisa sih gitu. Pernah aku kayak ngomong kok lo bisa ya. Gue kurang apa sih gitu. Terus dia bilang sebenernya mungkin bukan soal siapa lebih baik atau apa kayak gitu. Tapi circumstancesnya yang memang waktu itu gak pas aja gitu. Dan jujur waktu itu memang dia masih cukup muda gitu. Pas aku sama dia dibandingkan sekarang gitu kan. Ya memang memang puzzlenya gak cocok aja gitu. Hmm. Memang kita puzzlenya memang gak cocok kayak gitu. Untuk sebagai pasangan gitu. Ya. Terus yaudah kita komunikasiin gitu. Unek-unek juga kita keluarin saling terbuka kayak gitu. Terus akhirnya yaudah kita bisa terima satu sama lain. Gimana cara ngeluarin undang-undang yang sehat? Dengan tanpa menghakimi? Wah kalau itu agak sulit ya. Soalnya itu harus balik ke personal masing-masing kayaknya kok ya. Iya. Soalnya puji Tuhan si Guntur juga cukup dewasa gitu. Dan aku juga cukup terbuka untuk bisa ngobrol. Dan akhirnya juga oh waktu itu juga sempat ngobrol sama pasangannya juga gitu kan. Wow. Pasangannya juga kayak ngobrol ci gini-gini-gini kayak gitu-gitu. Ya udah kita saling terbuka ngobrol akhirnya bisa jadi temen kayak gitu. Wow. Iya. Wow. Itu itu udah dewa itu tingkatnya udah tingkat luasa banget sih. Ketika aku udah berasa memiliki semuanya aku berasa agak jauh dari Tuhan sih. Itu yang bikin aku cukup sedih. Kalau sekarang tuh kayak worry mulai dateng sih li berganti gitu. Dengan koko bisa ngomong kayak begini mungkin Tuhan juga maksudnya lewat koko untuk ngomong ini ke aku kali ya. Baru kepikiran apa baru ngomong kayak gini nih gue yakin banget nih. Tapi bakal banyak komen netizen yang. Hahaha. Hahaha. Ya. Hahaha. For sure gitu kan. hai hai. I